Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi teman-teman di channel Nasrosunah saya ada video teman-teman terkait informasi yang katanya kajian dari Bahar Smith ingin dibubarkan oleh sejumlah masa namun tidak tahu teman-teman lokasi kejadiannya ini di mana mungkin ada yang tahu silahkan berkomentar yang jelas saya sudah temukan kondisi videonya seperti ini teman-teman ada yang baru terupload sekitar 3 minggu yang lalu ada yang 1 bulan dengan judul yang berbeda-beda ada yang judulnya kajian Bahar Smith dibubarkan ada yang judul lain juga Bahar Smith diusir dari kajiannya yang jelas nanti di video ini teman-teman tampak bagaimana kondisi di dalam masjid mungkin ini di masjid dan bagaimana kondisi di luar ini yang sangat ricoh teman-teman sampai-sampai terlihat disitu ada petugas pengaman juga yang hadir dan nanti kita akan dengarkan juga ada klarifikasi dari Bahar Smith bagaimana ceritanya dia bisa sampai di kajian ini teman-teman kita simak teman-teman lebih lengkap videonya seperti apa ini berarti jombat yang meribu tolong di bawah dan kita dengar kebanyakan barang-barang tolong akan kebalik ke depan tolong akan kebalik ke depan rakyat kebalik ke depan hai 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 turun sebentar turun lihat ya kami 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 Oh, saya dengar Mungkin kalian tidak dengar Tapi karena saya pakai headset ini Saya dengar Kalau tidak salah Yang kurang lebih saya dengar Bar Smith mengatakan Makanya saya tidak mau datang ke sini Kalau memang saya tahu kejadiannya seperti ini Tadi saya itu sudah arah memenuju pulang Gitu katanya teman-teman Jadi mungkin Bar Smith ini tidak ada agenda Mungkin untuk mengisi kajian di sini Artinya ini acara mendadak Tiba-tiba katanya ditelpon mungkin oleh Panitia teman-teman Untuk hadir di sini Kita lanjut dulu Ini saya dengar teman-teman ya Kalian mungkin tidak dengar Tapi di headset saya ya Masih terdengar Meskipun agak sama Alhamdulillah Beri kita Berkenaan hadir di tempat ini Nah, coba dengar Dengan keadaan beliau yang capek luar biasa Dengan keadaan beliau yang capek luar biasa Ini kata Panitia teman-teman Artinya mungkin Bar Smith Ya datang ke sini ini Sebelumnya memang sudah ada acara sebelumnya Mungkin di tempat lain teman-teman ya Kita lanjut dulu Tadi saya ulang arah pulang Nah Saya sebentar di Tanara Saya ulang arah pulang Saya ditelepon Sebenarnya saya gak mau datang di Tanara Saya ditelepon Oleh Panitia Dan mengatakan bahwa Saya lebih nanti kalau harus gak datang Bagaimana nih Acara kita ini ditekan Saya gak tahu Kalau ngomongnya itu benar Ditekan atau enggak Karena saya orangnya Kalau gak bisa ditantang Kalau ada aparat-aparat Yang mau tekan acara Pasti saya datang ke acara tersebut Nah teman-teman Mungkin kalian dengar ya Ini agak jelas Karena Bar Smith pakai mic Jadi tadi tuh sebenarnya Bar Smith itu sedang ada di perjalanan Jalanan menuju pulang Tiba-tiba ditelepon oleh Panitia Sebenarnya beliau ini Si Bar Smith ini Gak akan datang ke sini Namun karena Panitia mengatakan Beb Kalau Habib gak datang Maka kita disini Dapat tekanan katanya Gak tahu ini Dapat tekanan dari mana Maksudnya mungkin dari aparat Atau masyarakat Yang mungkin tidak menginginkan Ya Kajian atau seperti apa Teman-teman Jadi Bar Smith ini mengatakan Saya tuh gak bisa Kalau ditantang-tantang Makanya saya hadir ke sini Ya Saya gak tahu katanya Apakah benar ini Ada yang Ya menekan Atau seperti apa Makanya Saya hadir saya Di sini katanya Coba kita lanjut lagi Jadi Panitia mengatakan Dan teman-teman Meskipun ya Pak Bahar ini Gak ceramah Yang penting Pak Bahar ini Datang saja Di lokasi Kata Panitia Makanya Mister Bahar ini Hadir teman-teman Laki-laki-laki itu yang dipegang Omongannya Omongannya kata Baru harus minat Oke Laki-laki-laki itu yang dipegang Terima kasih Ini 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 Sampai Terima kasih Pak Hintia yang ngomongin begitu, cukup habis duduk aja Akhirnya yang bubarin aja acara kesian jamaah dan nunggu lama Kata Pak Hintia, jangan deh, bangun datang dong Ben Kamu benerlah nunggu Habib Ada yang berteriak-teriak tadi teman-teman, jelas muhibinya Kalian mungkin gak dengar, itu dengar ya Kami cinta Habib katanya, kami rela nunggu Habib katanya Yang jelas teman-teman, saya hanya bisa menyimpulkan Adanya kejadian-kejadian seperti ini, ya mungkin karena masyarakat sudah menyaksikan Bagaimana track record dari Baharu Smith ini Terkait isi ceramahnya yang tak jarang dia suka mencacimaki Menyebarkan kebencian, provokasi terhadap umat untuk membenci pemerintah Misalkan teman-teman, bahkan sering mencacimaki dengan isi kebun binatang Kiai, ustad, ulama, bahkan kelanya sendiri kadang dibinatang-binatangkan Ya mungkin itu salah satunya ya, ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan teman-teman ya Mulutmu adalah harimau-mu ya Bahkan yang masih beberapa hari ini viral Terkait penyataan Baharu Smith yang menyebut Pak Prabowo adalah seorang presiden pengkhianat Ya mungkin masyarakat sudah mulai geram teman-teman ya Sudah mulai sadar juga teman-teman bahwa ternyata ya Baharu Smith ini Yang selama ini mungkin mereka takuti Karena mungkin sekarang informasi sudah ya mereka meyakini bahwa Habib-habib ini bukan keturunan Nabi Jadi mereka jadi semakin memiliki nyali lah Agak berani teman-teman ya Dan disini kita tidak berbicara hoak teman-teman Faktanya memang apa yang saya katakan tadi ya Terkait ceramah-ceramah isi ceramah dari Baharu Smith itu memang seperti itu Ya terkadang mencacimaki ya bicaranya kasar Ya Allah ini aneh teman-teman ya Ada seorang ustadz menurut kalian aneh gak? Ada ustadz, ada kiai, ada gus, ada habib, atau ada ulama lah Siapapun teman-teman yang jelas orang pendakwah lah Ya orang yang aktif menyampaikan ya ceramah agama, nasihat agama Tapi bicaranya kasar Menurut logika kalian, menurut akal kalian Ini belum kita timbang dengan dalil teman-teman Yang jelas kalau dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan Ijmaqiyas Pendapat para ulama teman-teman yang jelas Tertolak lah kalau ada ceramah-ceramah Yang keras ya dengan tutur Kata yang kotor mencacimaki Kalau hanya sekadar keras teman-teman Tapi tidak mencacimaki Ya mungkin itu memang karakter orang tersebut ya Suka berapi-api teman-teman Nah menurut akal kalian teman-teman bagaimana? Ya tentang ceramah-ceramah dari Baharu Smith ini Menurut saya pribadi teman-teman Dan mungkin kalian setuju Baharu Smith ini bukan keras, bukan tegas Tapi kasar Itu yang jadi masalahnya teman-teman Kasar Bicaranya itu suka mencacimaki teman-teman Ini yang menurut saya pribadi teman-teman Sangat aneh dari seorang da'i Yang semestinya Wajibannya ya Namanya agama itu Ad-dinu nasihat teman-teman Agama itu adalah nasihat Jadi kalau bentuk agama itu nasihat Maka sampaikanlah dengan cara yang baik ya Boleh tegas Boleh keras teman-teman Asalkan tertata kalimatnya Bukan keras dibaringi dengan kalimat cacimaki Teman-teman harus dibedakan Ya kadang-kadang orang awam itu Sulit membedakan teman-teman Mana tegas Ya mana keras Dan mana cacimaki teman-teman Terkadang ya cacimaki dan umpatan itu juga Diartikan sebagian orang Terutama muhibbin-muhhibbin dari Pala Habib ini sebagai sebuah ketegasan Ya bedalah Rasulullah saja tegas orangnya teman-teman Tetapi tidak kasar Tidak berbicara Ya omongan-omongan yang kotor Ya cacimaki teman-teman Hujatan segala macam Ya semoga kalian semakin Cerdas teman-teman Untuk berpikir Siapa yang lancar untuk kita Jadikan sebagai rujukan Terlebih dalam urusan agama kita Teman-teman Jangan sampai Salah guru teman-teman Karena tentunya Pemahaman agama kita ini Yaitu menjadi kunci teman-teman Bagaimana Ya nasib kita di akhirat teman-teman Kalau agama kita benar Baik teman-teman Kita mengambil dari Sumber yang memang terpercaya Ya bicaranya itu selalu dengan Al-Quran dan Sunnah Ya kemudian Qiyas Ijmat para ulama Teman-teman Taib Ya insyaallah teman-teman Kita ya bisa Pertanggung jawabkan teman-teman Ya kalau gurunya seperti itu Nah tapi kalau suka mencaci maki Teman-teman Bahkan ceramahnya kadang Tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Ya suka menyampaikan cerita-cerita Khurapat Ngaku-ngaku bertemu dengan Nabi Teman-teman Ini bermasalah teman-teman Kita khawatir Ya kita belum bertobat Ya dari mendengarkan ceramah-ceramah Seperti itu Sudah mendarah daging Ya di dalam hati kita Kita Allah wafatkan teman-teman Ya gimana Gak ada kesempatan lagi Makanya teman-teman ya Seiring Ya media sosial juga tersebar Ini kemudahan dari Allah Azza wa Jalla Bagi orang-orang yang mungkin Tidak bisa hadir di majlis ilmu secara langsung Teman-teman Maka media sosial silahkan kalian manfaatkan teman-teman Banyak para ustaz, para kiai, para ulama Teman-teman Yang kita bisa pilih teman-teman Ceramahnya yang memang kita bisa sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Caranya adalah ketika dia berceramah teman-teman Lihat Apakah ketika dia menyampaikan sebuah pendapat Ada sandaranya atau tidak Misalkan dalil dari Al-Quran Dalil dari Sunnah Nabi Atau hadis-hadis Nabi Itu pun hadis-hadis Nabi teman-teman Yang suhih Seperti itu Kemudian bagaimana juga Ijma para ulama Kesepakatan para ulama Kemudian Pias teman-teman Itu saja teman-teman yang mungkin kita ingin sampaikan di video kali ini Artinya hati-hati dalam mencari guru Karena akan berpengaruh terhadap pemahaman agama kita Dan tentu pemahaman agama kita Yang akan membawa kita teman-teman Apakah kita selamat di akhirat Atau justru akan mendapatkan keburukan teman-teman Insya Allah teman-teman Semoga ini bermanfaat Kita bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh